Itu paling beberapa detik aja Pak. Beberapa detik antara jongkok kemudian tembak. Siap. Di selawaktu itu Anda tidak mendengar, Woy tembak woy, gak dengar? Tidak Pak. Berarti Anda amnesia selektif. Memang saya tidak mendengar Pak. Saudara penasihat hukum silahkan tanggapi nanti di penasihat pembinaan. Baik, ini kami melihat mengenai amnesia selektif. Pertanyaan kami yang berikut. Beberapa hari setelah 8 Juli, Ketika waktu itu klien kami masih satu skenario dengan Anda. Masih satu skenario yang dirancang. Saudara saksi mengatakan kepada klien kami, Bahwa kalau tahu begini waktu itu di mobil dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, Saya tabrakan saja mobil itu. Kemudian klien kami bilang, Tapi abang kan di mobil yang sama. Kemudian Anda bilang, Saya kan supir, saya yang bawa mobil. Dia di sebelah kiri. Bisa dia berbahaya ketika saya, Kalau mau ketika itu, Saya akan bisa melakukan itu. Coba saudara menjelaskan ulang di muka sidang ini peristiwa itu. Siap tidak ada, saya menyampaikan bahwa saya ingin menabrakan mobil ke Richard. Komunikasi antara Anda dengan klien kami cukup panjang. Sehingga klien kami menjelaskannya panjang mengenai pembicaraan itu. Bagaimana mungkin sekarang Anda bisa dengan gampang bilang tidak ingat? Bukan tidak ingat, Pak. Tidak ada saya pernah mengatakan itu. Baik, another amnesia selektif kalau menurut kami ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.